Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 dan penyemprotan dipercayakan langsung kepada tribu pusat di fungsikan diperdayakan kembali akan mengupaini atau memelihara wilayahnya masing-masing nah dengan upaya-upaya ini kalau semuanya ada hasil tapi keberhasilan untuk mengurangi tergantung dengan masyarakat sendiri sadar bahwasannya COVID ini ada karena selama ini kebanyakan warga kita itu kalau diomong memang ada COVID ini yang kita mau mengetarakan menyampaikan tidak bisa karena kita enggak seperti dokter yang bisa menguraikan suatu penyakit tetapi upaya kalau kita berdekatan dengan warga sering-sering bertemu dan bertegur Insya Allah kehadiran kita merupakan tolong ukur bahwa kuatnya diperhatikan bahwa kesehatan ini untuk bersama bukan untuk pribadi maka minta dukungan dari segala pihak terutama dari Bapak Polisi dan dari Satwa PP dan kubus-kubus yang di atas RW untuk itu mensuput kegiatan kami karena giatan kami ini ingin menciptakan hari 09 menurut tangguh bisa mengatasi masalah tanpa banyak betul pesan tapi kita siap bekerja di mana tempatnya yang akan dilaksanakan untuk diskusi itu siap aja Pak pasti diambil nurutnya itu di mana tempatnya yang akan dilaksanakan untuk diskusi itu siap aja Pak di masalah tanpa bisa dan pemerintah hari ya Insya Allah besok nanti besok itu ada tundungan kemudian jadi gerakan-gerakan Jakarta bermasker itu akan melaksanakan kegiatan disini ditutupi oleh kaposet itu akan melaksanakan kegiatan yang disini besok hari kita tuntukkan aja kegiatan di mana nanti disitu ada Jakarta bermasker Jakarta bermasker bukan hanya membagi-bagi masker aja selain membagi-bagi masker dari kuasa itu nanti akan mengimbul tetap gerakan lima atau itu jadi besoknya disitu nggak ada ada yang badan nggak matang masker terima kasih ini selalu komunikasi selalu komunikasi dengan terima kasih terima kasih atau sudah positif langsung makorkan aja jadi bukan untuk menjatuhkan tapi supaya cepat penanganannya nanti kalau misalnya dia kena dalam satu keluarga itu kenaknya cluster kantor atau cluster keluarga itu bisa tidak dirancang sehingga yang lain tidak terinfeksi tidak terpapar misalnya keluarga-keluarga disini ada yang terpapar tapi partinya cium kemudian dia juga kurang-kurang atau beli masing-kurang itu akan menimbulkan penambahan penuaran itu ya makanya bahan-kurang semuanya ada hubungan ini hubungan-hubung juga harus ada komunikasi aktif untuk menyamakan perjanji melaksanakan pencegahan penularan hubungan kemudian dari korlatnya nih Pak koordinatornya kasih saran ke kalian itu kira-kira apa setelah kita tinggi ini pelaksanaan kita bagaimana yang paling bagus untuk kita kalau ini untuk cara penanganan ini untuk bagian ini mungkin kita akan melakukan penjemputan maksimal itu setiap hari pada waktu yang ke-9 untuk yang ke-2 ini kita akan melibatkan intansi dari KBP untuk mengadakan acara kita lihat rajin, masker, tusuk juga banyak yang pasti sudah kalau berusaha itu ya seperti itu aja mungkin pemerik dan jadi saya pakai pelang oke, terima kasih kalau begitu ya dengan dibentuknya kampung tangguh ini adalah suatu kebersamaan supaya kita ingat kampung tangguh ini kondasinya adalah kebersamaan tiangnya adalah gotong royong atapnya adalah kukuman itu kalau kita jalankan betul-betul bisa di resapi oleh warga masyarakat kita kita yakin COVID-19 tidak akan menghidup ini 5M 5M itu yang harus kita sampaikan 5M selalu memakai masker selalu mencuci tangan kemudian menjaga jarak menjauhi kerumunan satu lagi mengurangi mobilitas terutama yang yang ada jantan lalu kita urangi kita bersama-sama bersamaan kita kontong royong perhubungan mencegat penularan virus COVID-19 kita sokong untuk virus COVID-19 virus COVID-19 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!